Sejarah Singkat Kerajaan Indragiri Kerajaan Indragiri memang tak bisa dilepas dari sejarah masuknya Islam di Riau. Kerajaan Indragiri adalah satu dari beberapa kerajaan bercorak Islam di Riau. Pendiri dan Raja pertama Kerajaan Indragiri adalah Merlangi, yang berkedudukan di Malaka. Tradisi seperti ini juga dijalankan oleh Raja-Raja berikutnya, sedangkan untuk urusan sehari-hari pemerintahannya dijalankan oleh seorang Datuk Pati atau Perdana Menteri. Wilayah Kerajaan Indragiri terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sekarang ini. Sejarah awal Kerajaan Indragiri didirikan pada akhir abad ke-13, tetapi baru tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Masuknya pengaruh Islam ke kerajaan diperkirakan berasal dari Kesultanan Samudera Pasai dan Aceh Darussalam. Dari berita Tome Pires, yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Indragiri, kerajaan ini rutin memberikan upeti kepada Kerajaan Malaka. Istana kerajaannya baru dibangun oleh Narasinga II atau Sultan Indragiri ke-4. Bersamaan dengan itu, didirikan pula rumah tinggi di Kampung Dagang. Pada periode inilah Raja Indragiri mulai menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang. Sebelum 1641, Kerajaan Indragiri berhubungan erat dengan Portugis. Kerajaan ini memang banyak menghasilkan barang komoditas, seperti lilin, emas, dan kayu gaharu. Pada 1765, Sultan Hasan Salahuddin Kramatsyah memindahkan ibu kota kerajaan ke Japura. Setelah Malaka dikuasai oleh Belanda, kerajaan ini mulai mejalin hubungan dengan VOC. Bahkan VOC juga mendirikan kantor dagangnya di Indragiri. Berdasarkan perjanjian pada 28 Oktober tahun 1664, pada periode ini pula, Belanda mulai ikut campur dengan urusan internal kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Pranap, dengan batas wilayah kehilir sampai batas Japura. Jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 5 Januari tahun 1815, ibu kota kerajaan Indragiri kembali dipindahkan oleh Sultan Indragiri ke-17 atau Sultan Ibrahim Kerengat. Pada masa pemerintahan Sultan Indragiri ke-17 inilah undang-undang kerajaan mulai disusun. Selain itu, Sultan Ibrahim diketahui pernah ikut dalam Perang Teluk Ketapang untuk merebut Malaka dari Belanda pada tanggal 18 Juni tahun 1784. Kekuasaan politik Indragiri berhasil dihilangkan berdasarkan Tractat van Freyden en Frienscap, Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan, pada tanggal 27 September tahun 1838. Perjanjian ini sebenarnya menandai bahwa pemerintahan dan kekuatan politik Indragiri telah dikuasai oleh Hindia Belanda. Pasalnya, Belanda menempatkan seorang kontroler yang memegang wewenang semua jawatan di wilayah Indragiri, peninggalan kerajaan Indragiri Istana Indragiri Rumah Tinggi Masjid Raja Peranap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!